Sudah satu minggu ke-9 terpidana mati berkumpul di lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Namun Kejaksaan Agung belum memutuskan waktu pelaksanaan eksekusi. Reporter Dede Rohali di Dermaga, Ujaya Pura akan melaporkan situasi terkini. Iya Dede, bagaimana perkembangan, persiapan rencana eksekusi di sana? Iya Rahma dan Tommy, hari Rabu ini memang merupakan jam kunjungan untuk keluarga dari terpidana mati yang berada di Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan. Dan tadi sekitar pukul 2 siang keluarga dari terpidana mati asal Perancis juga sudah meninggalkan Dermaga, Ujaya Pura. Ini bukan kali pertama keluarga dari Sergei Areski mengunjungi Nusa Kambangan. Ada satu misi khusus yang memang ingin disampaikan kepada Kalapas Pasir Putih, Nusa Kambangan. Yakni meminta izin kepada Kalapas agar Sergei Areski bisa menghadiri sidang peninjauan kembali. Jadi rencananya akan digelar oleh pengadilan negeri Tangerang pada hari Rabu besok. Dan tadi kepada media, Kalapas Pasir Putih, Hendra Eka juga mengatakan bahwa saat ini Lapas telah mengizinkan Sergei Areski untuk menghadiri sidang PK besok. Dan rencananya akan dipindahkan ke Tangerang pada malam ini dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Berikut pernyataan Kalapas Pasir Putih, Nusa Kambangan, Hendra Eka. Kalau yang untuk Areski gimana Pak? Itu besok dia ini keluarganya besok, nanti malam dia mau itu, mau sidang PK di Tangerang. Terus nanti mau dikeluarkan? Ya, nanti dengan pengawalan dari. Ya Rahma dan Tommy, seperti kita ketahui peninjauan kembali yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Sergei Areski ini memang sudah diserahkan ke pengadilan negeri Tangerang pada 10 Februari lalu. Sergei Areski ditangkap di Tangerang pada tahun 2005. Dan Mahkamah Agung akhirnya memfonis Sergei Areski pada tahun 2007 atas hukuman mati karena terlibat dalam pengoperasian pabrik eksasi di Tangerang, Banten. Dan sampai saat ini memang ada 9 terpidana mati yang berada di Nusa Kambangan. Satu diantaranya adalah warga Brazil yang memang telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Dan tadi Kalapas Pasir Putih, Hendra Eka juga mengatakan bahwa saat ini tim Lapas Pasir Putih sudah menghadirkan dokter dari Polda Jawa Tengah. Dan juga pihak dokter dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa kejiwaan atau kesehatan terkini dari terpidana mati asal Brazil. Namun sampai saat ini Kalapas Pasir Putih belum menyatakan apakah nantinya warga Brazil ini akan dieksekusi mati atau tidak. Dan meski sampai saat ini dari Kejagung belum memutuskan kapan eksekusi mati tahap kedua ini akan digelar. Namun pengamanan memang terus diperketat. Bukan hanya pengamanan di perairan Nusa Kambangan tetapi juga sejak pagi tadi pengamanan dari pantauan udara juga terus dikerahkan. Demikian Rahma dan Tommy. Baik, Dede Rohali melaporkan dari Dermaga, Gujayapura, Cilacep, Jawa Tengah. Memang ada kekhawatiran jika eksekusi ini semakin lama ditunda makin banyak bermunculan tawaran atau mungkin rayuan dari negara asal para terpidana mati kepada pemerintah Indonesia. Jadi akan menimbulkan sepertinya spekulasi ya bagi masyarakat ini bertanya-tanya apakah benar-benar memang ada lobi-lobi tertentu sehingga memundurkan waktu pelaksanaan eksekusi. Misalnya barter yang pernah dilakukan oleh Kalib Coba ya? Sudah ditolak kan. Mengenai persiapannya juga sudah persiapan untuk pelaksanaan eksekusi ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Mengenai pengerahan ada 30 lebih KRI di bagian perbatasan Indonesia dan negara tetangga sudah dilakukan. Tinggal waktunya saja.